Hai anak-anak selamat pagi shalom bagaimana kabarnya anak-anak hari ini sudah tersenyum belum pagi ini coba sekarang kasih senyum yang lebar dulu dong ya seperti itu hari ini Bure mau ajak anak-anak untuk beraktifitas kembali kita akan berkreasi dengan menggunakan kertas lipat kira-kira kita akan melipat bentuk apa ya ada yang tahu ya kita akan melipat bentuk rumah coba sekarang siapkan dulu kertas lipatnya dan perhatikan bagaimana cara membuatnya ya anak-anak Bure sudah memberikan kertas lipat kepada anak-anak dan ada dua ukurannya yang besar dan yang kecil karena hari ini kita akan melipat bentuk rumah hmm siapa yang sudah tahu bagaimana cara melipatnya belum yuk kita coba bersama-sama ya nah kertas lipat yang Bure bagikan kepada anak-anak sudah terlipat dua seperti ini coba perhatikan ada dua kan ya satu yang besar dan satu yang kecil sekarang kita coba dari yang ukuran besar terlebih dahulu ya Nah sudah seperti ini sekarang kita akan melipat menjadi dua bagian temukan ujung dan ujungnya ya ujung dan ujungnya kita cari ujung yang yang paling jauh yang paling jauh kita temukan keduanya seperti ini anak-anak sudah ketemu ujungnya sekarang kita tekan di bagian tengahnya sudah nah selanjutnya nah selanjutnya kita akan lipat lagi dari ujung ke ujung perhatikan caranya ya kita lipat lagi ini ujung ke ujung sudah ketemu lalu tekan lalu kita lipat lagi ke ujung ke ujung ke ujungnya lalu kita lipat lagi ujung dan ujungnya temukan ya sudah ketemu ujungnya lalu kita tekan wajah wah sekarang kertasnya jadi kecil dan sepuluh ukurannya kita buka ya anak-anak menjadi dua seperti ini nah ini yang sudah kita lipat ketengah tadi nah sekarang kita mau lipat bentuk segitiganya perhatikan ya kalau sedikit kesulitan boleh minta tolong papa atau mama ya anak-anak Nah, ini yang sebelah sini Kita buka seperti ini Kemudian kita cubit sedikit nih Nah, lalu kita tekan Wow, bisa tidak? Pasti bisa Lagi ya, sekarang kita kerjakan di sisi satunya Ini kita buka sedikit Kita buka lagi, lalu kita tekan Seperti ini Nah, bentuk rumah yang ukuran besar sudah jadi Sekarang kita taruh di sisi ini dulu ya anak-anak Kita ambil yang ukurannya kecil Sudah, kita lakukan seperti tadi Kita lipat menjadi dua bagian terlebih dahulu Masih ingat tidak caranya? Ujung ketemu Ujungnya Coba ya Kita temukan ujung-ujungnya Ini sudah ketemu Lalu kita tekan Sudah Lalu kita lipat lagi Ingat seperti tadi ujung dan ujungnya Kita lipat ya Kita lipat ya Temukan dulu ujung-ujungnya Lalu kita tekan Nah, supaya dia tidak bergeser Sudah, kita balik Hap Temukan lagi ujung dan ujungnya Lalu kita buka menjadi seperti ini Sekarang kita mau membuat bentuk atapnya nih Kita buat bentuk atapnya ya Kita buka dulu seperti ini Lalu kita tekan Nah Lagi Lagi Satunya Kita buka Lalu kita tekan lagi Nah Sudah jadi deh bentuk rumah kita Anak-anak bisa melipat bentuk rumah dengan ukuran besar Dan dengan ukuran kecil Setelah ini Yang akan anak-anak lakukan adalah Ambil buku kreatifitasnya Kemudian Ambil lemnya Nah Kita akan Menempelkan bentuk rumah ini Di buku Kreatifitasnya anak-anak Coba ya Nah Sekarang pilih nih Mau yang besar dulu Rumah yang ukuran besar Atau yang ukuran kecil Kalau boleh mau yang ukuran kecil dulu ya Jadi boleh ambil yang ukuran kecil Kemudian Boleh kasih lem sedikit Sedikit saja Di ujung-ujungnya Nah Di ujung-ujungnya Anak-anak Nah Kemudian Boleh tempelkan disini Nah ini dia Yang ukuran kecil Lalu Kita akan menempelkan juga Yang ukurannya besar Ini Ini Boleh kasih lem dulu deh Hmm Hmm Sedikit sedikit saja Oh oh Tempelnya di sebelah mana ya Kita balik Kertasnya Dan Kita tempelkan disini Nah Sudah selesai Ditempel semua Lalu Anak-anak bisa menambahkan Gambar pintu Dan jendelanya Kayak peremini Mau yang ditambahkan dulu Gambar pintunya Nah Lalu gambar jendelanya Nanti anak-anak boleh menggambar Sesukanya anak-anak ya Mau dibuat jendelanya satu saja Atau ada dua jendela Atau ada dua pintu Terserah anak-anak Sekreatif anak-anak Nah sekarang rumah yang ukuran besar Sudah jadi deh boleh gambar Sudah pindah ke yang ukuran kecil Karena rumahnya Bentuknya kecil Sudah gambar pintunya juga kecil Ini jendelanya juga Sekarang jendelanya dua saja Karena kecil Nah Dan ini pintu belakangnya Hari ini kita sudah melipat Kertas bentuk rumah Dengan ukuran yang besar Dan ukuran yang kecil Nanti anak-anak boleh Mencoba melipatnya lagi ya Boleh minta papa atau mama Kertas lipatnya Lalu cobalah untuk melipatnya kembali Oke anak-anak Belajarnya hari ini Sampai disini dulu ya Kita jumpa lagi Di video pembelajaran selanjutnya Gue pamit dulu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi